Halo semuanya balik lagi sama aku kripto Nindo jadi di video kali Nindo ingin membahas bukan membahas kayak market-market gitu ya jadi Nindo hanya ingin curhat aja nih ke kalian jadi biar kalian tahu tentang gimana dunia kripto biar kalian tidak terlalu awam-awam banget deh jadi kalian harus bisa ngerti tentang dunia kripto karena kripto ini ataupun semuanya lah ya mau saham juga itu ada Bandar nya ataupun ada Cukong ataupun Wealth nya jadi ini ya kalau misalkan endo ini kalau misalkan andai kata market-market ataupun exchange besar kayak seperti Binance terus FTX ataupun lain-lainnya kalau misalkan nggak ada perdagangan kayak ETF, Pucur mungkin aja nih yang kayak dari petip kayak gini nih mungkin aja Bitcoin itu tidak bisa dimainkan oleh Wealth Wealth ya ataupun Bandar-Bandar ya dikarangan nih ya Nindo waktu itu udah update di komunitas nah seorang sarjana kripto aja bilang kayak gini exchange punya kapasitas dan data untuk melikuidasi usernya dengan sengaja nah dari awal Nindo bikin channel ataupun bikin Twitter dengan nama kripto Nindo Nindo udah selalu pernah bilang kan ke kalian jangan pernah melawan Wealth karena karena Wealth itu punya big data nah Nindo update kan seperti ini seorang sarjana kripto aja bilang kalau exchange punya kapasitas kapasitas data untuk melikuidasi usernya dengan sengaja udah dari awal terbentuknya kripto Nindo udah sudah selalu pernah bilangin ke kalian semua kalau Wealth itu punya big data jadi kalau misalkan apa kalian main future ataupun ETF kalau kena likuidasi ya jadi jangan salahin apa orang yang kalian ibaratnya sewa maksudnya bukannya sewa ya jadi kalian misalkan masuk grup VIP nah belum tentu grup VIP itu 100% itu benar guys karena balik lagi guys Wealth itu punya big data ataupun bisa dibilangnya itu dia punya datanya tersendiri untuk iseng ya kan biar dapat cuan dari kalian yang ibaratnya apa yang punya sifat tamak ataupun kena sifat pomo ya kan jadi sangat gampang bila Wealth itu kayak melikuidasi usernya yang bermain di market derivative ataupun pucur ataupun ETF ya sini ya sini yang ada derivative ataupun pucur sini ada banyak ya ada 41 ya yang baru ketahuan cuman yang paling besarnya sih di Binance Okex contohen tagger bettcs Bitcoin tgb Tcxb Bybit Bit Get Bitcoin Cptocom Coinflex pmax Max JFTx Bing X di givin next wobi kucuin AAX di copp nou yang paling gede-gede ya itu market-market yang Seperti Binance Okex Jadi walaupun dari 41 market Balik lagi Yang paling gede ya di Binance, Okex Sama CoinTiger nih guys Jadi kalau kalian kena likuidasi Jadi ya itu Tergantung dari sifat kalian Kalian punya tamak ataupun Kena FOMO Jadi kalau misalkan kalian Keliquid jadi Balik lagi, West punya big data guys Maka itu hati-hati aja Jadi kalau misalkan andai kata nih ya Market-market Kayak exchange-exchange yang tadi Anda sebutkan nih Sampai 41 ini 41 market Mungkin aja Kalau misalkan gak ada market derivative Bitcoin tidak gampang Kedum ataupun Ya maksudnya bukan kedum Kedum ataupun ya Maksudnya Tidak bisa gampang Kedum banget ya Kayak seperti Halnya Kayak gini Lagi kayak gini ya guys ya Jadi Mungkin aja sangat gampang Untuk Bitcoin Apa ya Naik-naik banget deh Kalau misalkan gak ada market Deripative kayak gini Kalau misalkan ada market derivative kayak gini Wells-wells yang ibaratnya Bermodalkan Modal gede Ataupun punya biaya gede Itu sangat gampang banget guys Untuk Naik-naik turunin Harga kayak gede Harga kayak gini Dikarenakan Kalau misalkan market itu Kalau gak ada modal Candle gak akan gerak guys Ibaratnya Itu semua candle Ini Isinya duit semua guys Duit-duit dari Rakyat manapun ya Mau Indonesia Ataupun Inggris Ibaratnya region aja ya Nggak sebutnya Mau region Asia Asia Eropa Ataupun Amerika Latin Semuanya itu Ini Pasti bakal Masuk ke dunia-dunia Kayak gini guys Untuk ngegerakin market Tiap duit Yang di satu dunia ini Ini Bisa ngegerakin market Mau ijo Ataupun turun Jadi kalau misalkan Ibaratnya banyak yang jual Berarti Tandanya market itu merah Kalau ijo Ya kan Kalau misalkan banyak yang beli Berarti ijo Candle tersebut Jadi Sangat gampang Kalau misalkan ada market Dari paytip kayak gini Kalau bener-bener Wells itu kompak Menjual Asetnya ya Ataupun Ibaratnya nge-short Suatu aset Ataupun suatu market Itu untuk Nge-domain Contohnya kayak Luna kemarin Luna kemarin ya kan Dari 100 dolar Sampai 0,1 perak Itu gimana guys Itu bener-bener gokil Abis ya kan Jadi ibaratnya semua Aset yang di satu dunia Ataupun Yang megang Luna Bener-bener dijual Maka itu Luna Jatuh Banget Makanya Kalau nge-domain selalu bilang Jangan pernah di-hold Hold Terserah kalian sih Intinya Namanya Pemikiran orang kan Berbeda-beda ya Asumsinya juga Kalau nge-domain Sekarang Hold Seberapa persen Ataupun seberapa aset doang Yang ibaratnya Pengen nge-domain Terus Selebihnya nge-domain Akan trading Ataupun Apa Scalpingan Untuk cari duit Karena lebih enakan Seperti itu Ketimbang hold Hold guys Oke itu aja Yang bisa anda sampaikan Kemungkinan itu Cukup menarik Buat kalian Apa ya Buat Mindsetnya terbuka Gimana caranya Bermain market crypto Ataupun saham Sebenernya sama aja sih Crypto ataupun saham Kalau gak ada bandar Gak akan naik Intinya gitu aja Oke thank you untuk semuanya Bye bye love you And endo Pertwan An